Aktivitas di bawah tiang utama di jalur peron. Mari kita doakan seluruh pekerja ini selalu diberi kesehatan dan keselamatan dalam bertugas. Dan tentunya semua peralatan yang digunakan bisa berfungsi dengan aman, baik, dan lancar. Ini adalah area peronnya. Kegiatan ini akan terus dikerjakan siang dan malam. Dan kita tentunya selalu mendoakan seluruh pekerja ini diberi kesehatan. Pemirsa channel Kusanto, salam sukses, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Hari ini hari Senin tanggal 6 Februari 2023. Pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian barat. Ini adalah kren raksasa yang berada di area konstruksi stasiun kereta cepat pada larang. Mantap. Ada apa liputannya? Mari kita simak videonya. Kren raksasa ini sedang menahan tiang utama. Ini dia. Mantap. Sedang ditahan oleh kren. Ini adalah tiang utama yang nantinya akan menjadi tiang atap yang tertinggi. Saat ini sudah terpasang dua tiang. Kita perhatikan area bawahnya. Ini dia. Aktivitas di bawah tiang utama di jalur peron. Mari kita doakan seluruh pekerja ini selalu diberi kesehatan dan keselamatan dalam bertugas. Dan tentunya semua peralatan yang digunakan bisa berfungsi dengan aman, baik, dan lancar. Ini adalah area peronnya. Dan ini kita lihat dari sisi utara. Yang ketimur ini adalah yang mengarah ke Bandung. Dan ini adalah nantinya jalur peronnya. Tempat alat berat masih stand by di area ini. Ini yang mengarah ke Bandung. Ini yang mengarah ke Bandung. Akan terlihat jembatan baja. Ini dia jembatan bajanya. Mantap. Kita kembali mengarahkan ke Aktivitas pekerja yang ada di Area peron. Dimana di bawah ini adalah Stasiun X-16 Atau Stasiun Gereta Api Pada Larang. Terlihat atapnya sudah Dirubah atau diganti Yang sebelumnya berwarna coklat Atau berkarat Dan saat ini sudah Bersih Tentunya kita nantikan bagaimana Update selanjutnya Untuk atap di Stasiun Kereta Api ini Apakah akan tetap seperti ini? Apakah nanti akan Dirubah lagi? Tentunya kita tunggu Progresnya. Dan ini adalah Tiang-tiang peronnya. Terlihat rel yang Terpasang yang saat ini Digunakan untuk Akses Pemasangan rel dan lain-lain Ke arah Barat Baru terpasang Satu Karena nanti Disini akan ada Empat Pelajur Dan kita Lihat juga Palang-palang Yang Sudah terpasang Ada dua palang Palang sangat kokoh Dimana nanti Di atas palang ini Akan digunakan Sebagai lantai Dari Stasiun Yang ke kanan ini Yang ke kanan ini adalah Yang mengarah ke Jakarta Terlihat Tiang-tiang sudah Berdiri Dan nantinya di area ini Akan dipasang Palang Selanjutnya Selanjutnya Terlihat rel Yang Sudah terpasang Tentunya akan Saya update terus Dari waktu ke waktu Karena memang Stasiun pedalarang ini Baru Beberapa Persen saja Sekitar 12 persen Untuk mencapai Target tentunya Masih jauh Namun Tampaknya Kegiatan ini Akan terus Dikerjakan Siang dan malam Dan kita Tentunya selalu Mendoakan Seluruh pekerja ini Diberi kesehatan Dan keselamatan Dalam bertugas Demikian update Terkini Dari jenial Kosento Nantikan update Update selanjutnya Progres Burekata cepat Jakarta Bandung Di berbagai Lokasi Tentunya Dan saat ini Progres Di area Stasiun Padalarang Salam sukses Salam sehat Salam semangat Bisa semua Salam Yang dimiliki maju Terima kasih Sampai jumpa